Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys jadi di kesempatan hari ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk grafik card gigabyte G1 gaming Geforce GTX 1050 untuk book luarnya seperti ini guys ya gigabyte G1 gaming Geforce GTX 1050 dan fiturnya seperti ini ada RGB spectrum jadi ada lampu RGB nya Winforce kipasnya Music Edition memori 2gb GDDR5 baik untuk booknya seperti ini untuk kemasannya khas dari gigabyte ya guys ya sudah tidak asing lagi untuk fiturnya ini seperti ini guys ref 1.0 ya 1.0 baik untuk fitur di bagian belakang seperti ini dan kita langsung ke book bagian dalam jadi ini grafiknya saya dapatkan dengan kondisi ada dua book kita buka dan langsung ini unit saja ya guys kelengkapnya ini saja di sini tidak ada DVD ataupun aksesoris tambahan lainnya kita taruh di sini kemudian ini kita fokus ke unitnya kita keluarkan oke jadi ini dilengkapi dengan dual fan ya khas dari kemudian di sini kalau kita lihat portnya juga platnya juga masih bersih banget teman-teman bisa lihat di layar ya tidak ada karosi tidak ada karat kemudian port BC Express nya juga masih ginslong ya tidak ada dent ataupun luka baik kemudian kita ke bagian power dulu disini membutuhkan 6 pin port tambahannya selain digunakan untuk mensuplai tulisan gigabyte funstop yang RGB ini sudah dipastikan untuk mensuplai kipasnya yang dual fan ya dan untuk portnya sendiri disini kita melihat ada satu display port ya membutuhkan satu terdapat satu display port dan tiga HDMI serta satu DVI port dan kita menuju ke bagian belakang ini dilengkapi dengan backplate yang memang benar-benar plat besi ya guys ya dari khas gigabyte ya kemudian untuk segelnya masih ada ke dari NJT sebagai distributor lokal gigabyte di Indonesia kemudian untuk versinya ref1.0 ya gigabyte g1 gaming 2GB ref1.0 seperti itu guys ini ada segel apa ini segel toko ya 2020 udah expirednya ya ini hanya saya unitnya masih bener-bener belum pernah di open atau dibongkar jadi masih tersegel dengan baik oke kita akan langsung pasang dan kita akan coba unitnya guys ya oke mantap jiwa guys jadi untuk grafikat ini sudah terpasang di unit saya dan disini kita suplai dengan PSU Cougar CMX 700W dengan 6 pin power tambahan ya guys ya 6 pin power tambahan kemudian di bagian belakang saya menggunakan port HDMI nya kita akan nyalakan powernya guys Bismillahirrahmanirrahim oke mos sudah berikan tanda-tanda ada aliran listrik kita akan nyalakan powernya Bismillahirrahmanirrahim mantap jiwa sudah langsung on ya guys ya kipasnya ini windforce jadi dia zero RPM menggunakan teknologi automatic fan control kemudian disini ada RGB light ya lampu RGB di tulisan gigabyte dan fan stop saat kipas berhenti tulisan fan stop ini lampunya akan menyala kita akan ke display guys oke jadi bisa tes di 11 Agustus jam 13 16 siang ya guys kita akan login terlebih dahulu supaya driver bisa terdeteksi dengan baik kita tunggu beberapa detik saat driver terdeteksi nanti resolusi layar akan berubah menjadi full HD kipas sudah idle pada saat ini jadi begitu dinyalakan saat driver dari nvidia yang terdeteksi untuk hardware maka dia akan autofun kontrol dan setelah driver software nvidia yang terdeteksi resolusinya akan berubah mengikuti resolusi dari layar kita nvidia settingnya sudah terload guys di sebelah kanan bawah berarti sudah terload dengan baik untuk drivernya kita akan buka test power up GPU Z dan HP monitor seperti biasa guys oke kita terus sini kita ke bagian VG aja baik jadi saat ini sudah terload GTX 1050 dari gigabyte suspender nya di 1458 kodenya berjalan di 16x 3.0 kemudian sendernya di 640 GDDR5 Hynix 2GB 128 bit untuk bass speed nya dan saya menggunakan nvidia 456.71 untuk fiturnya semua ada kecuali ray tracing basic ya untuk sensor kita lihat dulu sensor secara current oke ternyata monitornya cukup banyak ada tambahan monitor lagi di atas kita lihat disini untuk suhu idle nya di 35.5 derajat suhu terendahnya di 34 derajat dengan kondisi kipas yang tidak berputar ya atau auto fun control seperti itu guys kita akan aktifkan artifact scannernya kita akan tes menggunakan ROG ya di 1080 oke 43 fps ya startingnya 43 44 fps dengan suhu starting juga di 44 derajat untuk bisnis saya kebetulan saya sudah mengetes VGA juga sebelumnya jadi bisa dipastikan suhu prosesor saya juga tidak sedingin saat sebelum dinyalakan tapi ini cukup adem banget ya guys ya gpu time nya di 49 derajat celcius pada 45 persen pengetesan dengan fps stabil di 44 fps ya kipas masih belum berputar menyentuh 50 derajat celcius kipas masih belum berputar di 64 persen pengetesan 45 ya 75 persen pengetesan suhu 53 derajat kipas belum berputar kalau dari Nvidia itu di kisaran 60 derajat kipas baru akan berputar ya sudah di 100 persen pengetesan ya guys suhu di 57 derajat kipas jadi masih belum berputar juga karena suhunya masih adem ya masih dingin oh ya skornya di 2554 dengan fps average di 42 fps ya guys ya mantap jiwa oke kita akan lihat disini untuk sensornya secara maksimal gpu clocknya di 1700 megahertz kemudian temperaturnya di 57 derajat saat ini proses penurunan sudah di 49.5 derajat celcius ya kemudian minimal di 33 derajat celcius ya untuk TDP nya buat power draw nya di 72 watt ya guys 6 pin power tambahan itu kurang lebih 75 watt maksimal dan saat ini full load nya di maksimal di 72.4 watt average nya di 47 watt dan saat idle di 35 watt dengan kondisi kipas belum berputar ya karena belum menyentuh 60 derajat celcius jadi masih adem banget guys oke ini akan saya screenshot terlebih dahulu dan kita lanjutkan tes yang kedua menggunakan 3d mark ya guys oke guys yang kedua kita lanjutkan kemudian kita akan benchmark untuk grafiknya 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 ini ya hehehe menggunakan 3d mark jadi disini sudah terdeteksi your system Windows 10 Core i5 kemudian Nvidia GeForce GTX 1050 kita akan stress-test lagi kurang lebih saat ini kita untuk membedakan kita akan gunakan ini aja ya guys ya udah nggak apa-apa guys terus naik red lagi aja guys kita tes kurang lebih 20 menit ya 20 loop ya saat ini kita loading terlebih dahulu Hai jadi sudah cukup agak lama sekali ya saya belum pernah mendapatkan G1 gaming lagi dan baru kali ini saya mendapatkan G1 gaming oke jadi night ride graphic tes satu kita akan tes kita akan record loop pertama kemudian saya akan pause recordingnya dan kita lanjutkan di loop 20 sampai kita lihat hasilnya performanya berapa sih guys seperti itu oke oke mantap di 135 fps ini saya coba fokuskan ke fpsnya guys mantap ya kipas masih belum berputar ini guys masih adem banget ini guys jadi untuk satu loopnya itu nanti akan terkumpul beberapa frame kita akan amati ya guys ya saya akan pantau ya kipas sudah mulai berputar berarti sudah menyentuh 60 derajat ya karena dia akan mendinginkan sudah tembus 5 hampir 5000 frame guys di 45 detik sudah 50 detik mantap kipasnya silent guys 59 di 6900 frame oke nanti kita akan lanjut record lagi di loop ke 20 guys oke mantap guys kita lanjut record lagi ini loop terakhir di loop 19 habis ini kita akan beralih ke loop 20 dan performa dari graphic card nya saya bilang cukup istimewa ya guys sangat istimewa ini kipasnya sangat senyap sekali mikrofonnya saya arahkan ke graphic card seperti ini guys super senyap ya khas kipas dari windforce kemudian untuk jumlah frame yang dikumpulkan dari setiap loopingnya itu tembus di 6900 ya kurang sedikit tuh 7000 frame guys dan stabil di 100 ya kisaran 112-120 fps seperti itu guys nah kita akan lihat habis ini ini sudah sudah loop terakhir guys untuk kesetabilan graphic card ini frame rate stability nya kemudian untuk suhunya temperaturnya kipik ulutnya kipik ulutnya nah itu seperti apa kita akan lihat hasilnya habis ini setelah kita tes selama 20 menit ya guys ya ya ini sudah selesai running benchmark nya night ride stress test 20 menit 20 loop please wait josh guys performanya masih 99.7% jadi graphic card ini benar-benar gak kalah sama graphic card baru ya untuk worst loop nya sendiri teman-teman bisa lihat di layar disini di 117 fps kemudian base loop nya di 117.41 fps ya oke kemudian kita lihat untuk detail monitoring nya kita lihat ya guys untuk detail monitoring nya disini temperatur awal di 48 kemudian naik ke 61 dan stabil di 61 derajat celcius sampai selesai dengan GPU load stabil di 99% ya untuk clock nya ini frekuensinya di 3799.11 MHz ya kurang lebih jadi hampir 3700 atau 3800 MHz guys mantap sih guys untuk performa graphic card nya sangat-sangat istimewa dan ini saya shoot ke bagian graphic card nya kipasnya udah berhenti lagi udah adem lagi guys seperti itu baik guys untuk reviewnya kurang lebih saya akhiri sampai disini kita lanjut lagi review-review di kesempatan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye